Hai semua, kembali lagi di channel aku Hai semua, kembali lagi di sini sama aku Makasih banget buat teman-teman yang udah nge-klik video aku Dan juga makasih banget buat teman-teman yang udah like dan juga subscribe Di video kali ini sesuai dengan judul thumbnailnya Aku bakalan merekomendasikan beberapa masker alami Untuk menghilangkan jerawat beserta dengan bekas-bekasnya yang membandar Jadi buat teman-teman yang pengen tahu apa aja masker alami Yang bakalan aku rekomendasikan di video kali ini Nonton terus video aku dari awal sampai akhir Oh ya teman-teman mungkin ada nih teman-teman di rumah yang lagi kebingungan banget Gimana sih caranya menghilangkan jerawat dengan bahan yang alami Nah tonton terus video aku dari awal sampai akhir Biar kalian sama-sama tahu kayak aku Oh ya kenapa aku merekomendasikan bahan alami Untuk masker penghilang jerawat dan juga bekas-bekasnya Karena pertama harganya yang terjangkau Kedua bahannya alami Jadi ini tuh bakalan meminimalisir timbulnya efek samping Untuk kalian yang bakalan mencoba masker yang akan aku rekomendasikan di video kali ini Jadi buat teman-teman ikutin terus ya video aku sampai akhir Oke Mungkin dari teman-teman di rumah ada yang kebingungan banget Kenapa sih jerawatnya gak hilang-hilang Atau apa sih penyebab dari jerawat yang membandel di wajah kalian Disini aku udah merangkum beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya jerawat di wajah kita Gak kebayang sih ya bagaimana sih mindernya kita Kalau jerawat tuh gak hilang-hilang Apalagi mungkin ada dari teman-teman yang udah jerawat bertahun-tahun Dan juga aku tuh ngerti banget gimana rasanya Aku dulu tuh pernah jerawatan parah dan astungkare Sekarang udah membaik dan hampir gak ada Nah ini dia beberapa faktor yang udah aku rangkum Mengapa jerawat bisa timbul di wajah kita Yang pertama disini adanya perubahan hormon Yang kedua karena teman-teman lagi di masa-masa pubertas Yang ketiga perawatan kulit yang salah Yang keempat karena teman-teman tidak menjaga kebersihan wajah Yang kelima ada faktor keturunan atau genetik Yang keenam adanya penggunaan kosmetik yang salah Yang ketujuh adanya efek samping dari obat-obatan yang mungkin sedang teman-teman minum setiap hari Dan yang terakhir karena adanya sinar apa namanya Adanya paparan sinar matahari atau adanya polusi Karena adanya polusi atau debu yang menempel di wajah teman-teman Dan teman-teman gak terlalu sering membersihkan wajah dengan baik dan tenang Nah itu dia beberapa faktor yang mempengaruhi Kenapa sih bisa ada timbul jerawat membandel di wajah kalian Ayo teman-teman di rumah kira-kira dari yang pertama sampai yang terakhir Mana nih yang mungkin penyebab jerawat membandel di wajah kalian Nah karena beberapa faktor tadi yang menyebabkan adanya atau timbulnya jerawat membandel di wajah kalian Sekarang aku bakal membahas ke bahan alami Yang bakal bisa membantu banget buat kalian menghilangkan jerawat beserta noda-nodanya Nah yang pertama teman-teman disini ada lidah buaya Salah satu bahan alami yang bisa Anda gunakan untuk menghilangkan jerawat adalah lidah buaya Dimana kandungan polifelol yang berperan sebagai pembandel jerawat pada kulit Mampu menghilangkan jerawat secara menyeluruh Secara menyeluruh Jika digunakan secara teratur Nah lidah buaya diketahui memiliki banyak manfaat untuk kecantikan Selain itu lidah buaya juga berhasil untuk kesehatan Lidah buaya mengandung antioksidan, kalsium, natrium, magnesium, glukosa, folat, vitamin A, B, C, dan E Di dalam lidah buaya juga mengandung asam amino esensial Dengan banyaknya kandungan nutrisi yang dimilikinya ini Lidah buaya mampu menjadi tanaman herbal yang baik untuk tubuh dan kulit Cara pembuatan maskernya adalah Teman-teman tinggal kupas kulitnya dan juga ambil gel lidah buaya secara langsung Kemudian usapkan di wajah yang terdapat jerawat dan juga bekas-bekasnya Diamkan selama beberapa menit dan setelah mengering Teman-teman bisa bilas menggunakan air hangat Untuk hasil yang memuaskan Teman-teman bisa memakai masker ini secara berkala dan secara sesering Oke Nah yang selanjutnya nomor dua bahan alami Yang teman-teman bisa coba untuk masker Disini ada putih telur Kandungan enzim lisosim yang terdapat di dalam putih telur Ternyata mampu digunakan sebagai bahan alami Untuk menghilangkan jerawat dan juga bekas-bekasnya Teman-teman bisa menambahkan perasan air lemon Dan di dalam kandungan putih telurnya kemudian aduk secara merata Setelah diaduk secara merata kemudian oleskan pada wajah yang ada jerawat membandelnya Beserta bekas-bekasnya Diamkan selama 30-40 menit Setelah terasa kering teman-teman bisa bilas menggunakan air hangat Sama juga kayak yang tadi Untuk hasil yang memuaskan teman-teman bisa coba sesering mungkin di rumah Oke lanjut ke pembahasan yang nomor tiga Disini ada bawang putih Jadi ayo Itu bawang putih kayaknya pasti ada ya di setiap rumah Sat sulfur dipercaya mampu menghilangkan jerawat dengan cepat Dimana sat ini bisa membantu kulit anda Nah yang ketiga ada bawang putih Gampang banget kan nemuin bawang putih di dapur Zat sulfur dipercaya mampu menghilangkan jerawat dengan cepat Dimana zat ini bisa anda temui pada bawang putih yang biasanya digunakan sebagai bumbu dapur sehari-hari Caranya Ambil satu siung bawang putih kemudian potong menjadi beberapa bagian Setelah itu tempelkan pada jerawat atau bekas jerawat Tunggu 15-20 menit Diamkan Setelah terasa kering teman-teman bisa bilas menggunakan air hangat Dan juga kalau teman-teman ingin hasil yang memuaskan Teman-teman bisa mencoba masker dari bawang putih ini sesering mungkin di rumah Oke yang nomor 4 Disini teman-teman bisa mencoba menggunakan masker dari mentimun Selain memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi Mentimun juga memiliki kandungan vitamin dan asam amino di dalamnya Dimana kandungan tersebut dapat digunakan sebagai penghilang jerawat secara alami Teman-teman juga bisa mencoba masker mentimun secara teratur untuk hasil yang memuaskan Nah caranya teman-teman kalian bisa parut mentimun atau blender Kemudian balurkan di wajah yang ada jerawat dan juga bekas-bekasnya Diamkan selama 30 menit Kemudian setelah terasa mengering teman-teman bisa bilas menggunakan air hangat Untuk hasil yang memuaskan teman-teman bisa coba sesering mungkin di rumah Oke selanjutnya disini ada perasan air lemon Buah lemon yang memiliki kandungan asam ascorbat ini sangat amun digunakan untuk menghilangkan jerawat dan bekas-bekasnya di wajah Caranya ambil perasan satu buah lemon Kemudian airnya bisa dioleskan langsung di wajah yang ada jerawat berserta dengan bekas-bekasnya yang membandal Diamkan selama 15 menit Kemudian setelah terasa kering teman-teman bisa bilas dengan air hangat Untuk hasil yang memuaskan kalian juga bisa coba sesering mungkin di rumah Oke lanjut disini ada nomor enam yaitu madu Madu banyak digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit secara alami Madu juga bisa digunakan sesering mungkin untuk menjaga kesehatan Madu sangat ampuh untuk membunuh jerawat dan juga menghilangkan bekas-bekasnya Karena madu mengandung zat antibiotik yang sangat bagus untuk memelihara dan menghilangkan luka agar cepat sembuh Caranya yaitu ambil madu kemudian langsung balurkan di wajah yang memiliki bekas jerawat dan juga jerawatnya Itu hasil yang memuaskan teman-teman bisa coba sesering mungkin di rumah Oke teman-teman yang nomor tujuh disini ada tomat Tomat pasti kalian juga hampir punya kan di rumah Kandungan vitamin A dan C yang terdapat di dalam buah tomat juga mampu menghilangkan jerawat secara alami Dan juga menghilangkan bekas-bekasnya Caranya itu gampang banget Ambil satu buah tomat kemudian potong menjadi dua bagian Kemudian parut atau blender Kemudian oleskan di wajah kalian yang terdapat jerawat dan bekas-bekasnya Setelah merata diamkan 15 menit kemudian bilas dengan air hangat Untuk hasil yang memuaskan teman-teman bisa coba sesering mungkin di rumah Oke lanjut yang nomor delapan disini ada pepaya Ini tuh semuanya bahannya tuh gampang-gampang banget kan Kandungan enzim papain yang terdapat di dalam buah pepaya Ternyata mampu mengangkat sel kulit mati penyebab timbulnya jerawat dan juga bekas-bekasnya yang membandar Teman-teman bisa menggunakan buah ini untuk masker penghilang jerawat di rumah sesering mungkin Caranya tuh juga gampang banget Teman-teman bisa potong kecil-kecil Setelah itu blender atau parut Kemudian balurkan di wajah yang ada jerawat dan juga bekas-bekasnya Setelah mengering teman-teman bilas menggunakan air hangat Dan juga untuk hasil yang memuaskan teman-teman bisa coba sesering mungkin di rumah Oke lanjut ke pembahasan yang nomor 10 disini ada es batu Jika ingin menghilangkan jerawat dengan cepat Cara menghilangkan jerawat dengan es batu bisa menjadi salah satu solusinya Dimana es batu mampu mengurangi peradangan pada kulit akibat berjerawat Caranya cukup oleskan es batu pada wajah yang berjerawat beberapa kali Diamkan beberapa menit kemudian bilas dengan menggunakan air biasa Maksudnya itu air keran yang biasa yang gak hangat-hangat banget atau dingin-dingin banget Ini bisa teman-teman coba sesering mungkin di rumah untuk hasil yang memuaskan Oke ini yang nomor 11 dan juga yang terakhir disini ada buah alpukat Ayo siapa nih yang suka makan buah alpukat Alpukat yang sering digunakan sebagai masker kulit Ternyata juga dapat kalian manfaatkan untuk menghilangkan jerawat secara alami Dimana kandungan vitamin E nya mampu membuat kulit menjadi lembut Dan mampu mengurangi peradangan pada kulit yang berjerawat Caranya ambil daging buah alpukat kemudian haluskan hingga membentuk masker di wajah Setelah itu teman-teman bisa menambahkan satu sendok madu Dan oleskan di wajah yang terdapat jerawat dan juga bekas-bekasnya Kalau teman-teman pengen hasil yang cepat dan juga memuaskan Dan teman-teman bisa memakai masker ini sesering mungkin di rumah Oh ya teman-teman setelah masker alpukatnya tadi sudah terasa mengerik di wajah Teman-teman bisa membersihkannya dengan menggunakan air hangat-hangat kuku Untuk hasil yang memuaskan teman-teman bisa mencoba sesering mungkin di rumah Nah itu dia teman-teman 11 masker alami yang aku rekomendasikan banget buat kalian Untuk menghilangkan jerawat yang membandal dan juga beserta bekas-bekasnya Buat teman-teman yang pengen nyoba kalian bisa pilih di antara nomor 1 dan sampai yang terakhir Kira-kira mana yang teman-teman suka dan cocok untuk kulit wajah kalian di rumah Aku rekomendasikan banget karena ini tuh pertama bahannya alami Kedua ini tuh bakalan mengecilkan maksudnya meminimalisir efek samping yang akan ditimbulkan Untuk pemakaian masker dalam jangka panjang Dan juga yang ketiga ini tuh ramah di kantong dan juga bahannya tuh gampang banget Didapat Oke makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Dan juga semoga kalian suka sama video-video yang aku buat Oke segitu dulu video dari aku Semoga teman-teman yang udah nonton dan juga udah berlangganan di channel aku selalu suka dengan video-video yang aku buat Aku boleh minta like dan juga subscribe-nya Dan juga kalau teman-teman suka sama pembahasan aku kali ini Teman-teman boleh komen ya di bawah Makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Dan juga sampai ketemu di video aku selanjutnya